Selamat sore asal Kita nyanyi sama-sama Lagu yang sangat terkenal Judulnya Bentol Bentol Yey, tepuk tangannya mana? Lagi, tepuk tangan lagi Nama ku Bentol, rumah real estate Mobil ku banyak, harta berlimpah Orang memanggil ku, pos eksekutif Toko papan atas, atas kalanya Asik Ngomong soal moral, ngomong keadilan Sarapan bagimu Aksi, tepuk, tepuk Lobby dan opet Oh, cakonya Balik kelas seri Balik kelas coro Itu kantong sampah Siapa yang mau berguru Datang padaku Sembutika kalanya maku Bentol, bentol, bentol Asik 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 Sebentar, sebelum gua tanya lu siapa Gua mau liat, kumis lu miring nih Saya penyanyi lagu yang tadi Penyanyi lagu yang tadi Saya penyanyi lagu yang tadi Namanya siapa? Iwan Fales Ya, saya Iwan Fales Ada lagu yang fiturin barang artis-artis Artis-artis Dia fiturin bernama Titipus, pak Dia pernah sama Joshua Sama Iwan Fales Gak ada lu, ngaco Ada Titipus, Joshua sama Iwan Fales Gimana lagunya? Kupu-kupu malam lagi ada obok-obok dibongkar Lu kan lu bukan ke Iwan Fales lu Siapa emang? Titika Darsi Artis sama Buat yang gak tau Tepu tangan buat Kimau Luar biasa Eh, kenapa lagunya seperti ini? Ah, cuma pake sampo Bukan, lu orang utang Eh, kita tepu tangan dulu dong Buat ke Oma, Svega, dan juga Kimau Mereka yang akan menjadi judges kita pada hari ini Eh, pemirsa udah dari tadi mantengin si Kece Badai Ketemu lagi kita tentunya bersama host Saya Gilang Dirga yang Kece Badai Alay banget gak sih gaya gue? Gak apa-apa, yang penting ditirukan oleh semua orang di Indonesia Ya kan? Kalau ingat Kece Badai berarti ingat gaya seperti ini Dan ingat Gilang Dirga Di asal asli atau? Pasul! Bahwa Mas, Kimau ama Vega ada yang beda hari ini ya Apa tuh? Jadi di antara penonton kita yang banyak ini Ada lima orang yang ternyata mereka telah mengirimkan email Kan kemarin-kemarin kita udah ngasih tau bahwa yang mau nonton langsung kesini Bisa kirimkan email Minimal lima orang Dan mereka sudah memakai karakter masing-masing Lima orang ini sudah datang Tepuk tangan dulu untuk mereka dong Saya mau coba tanya dari yang paling kiri ya Sebelah kiri ini dia memakai karakter artis Korea, benar? Benar Siapa? Kamu menirukan siapa ini? Siapa? Jun Karyan Jun Syariat Jun Karyan Jun Syariat Sudah ada nyala Widi Fiera Widi Fiera Salahkah Aku terlalu cinta Berharap Masa begitu abad loh? Widi Fiera Emang begitu Itu siapa yang nyuruh berdiri siapa? Eh belum ada yang suruh diri Oh pantasnya nyebelin Eh Lu tuh niruin siapa sih? Gua tau nih Gua tau nih Apa-apa Wali Nikahin Naruto Bukan Jarwa kuat Jarwa kuat Oh Gak pantus lah Gak pantas Makanya dia bawa topeng Pake topengnya Hei jamaah Hei jamaah Gua juga mau ngomong itu tadinya Harusnya lu niruin Ustadz mengelana Lebih mirip Tapi gapapa Terima kasih sudah datang kesini Kalau yang disebelahnya Subhanallah cantik banget Niruin siapa? Assalamualaikum Jadi Umi Pipi Niruin Umi Pipi Subhanallah Eh gapapa Kalian orang niruin Walaupun kadang-kadang Gak tau diri Tapi gapapa Gimana sih Dia mirip tau Mirip tampilannya Tapi yang penting kan Dia udah berani Datang kesini Ya kan Luar biasa sekali Kalau sebelahnya Yang terakhir Zazkia Sungkar Zazkia Sungkar Zazkia Sungkar Zazkia Sungkar Untuk kalian yang sudah berani Datang kesini Selamat sekali lagi Dan ada hadiah Untuk kalian semua Sebesar 500 ribu rupiah Mana duitnya Tolong ditunjukin duitnya Uangnya tolong ditunjukin Biar pemirsa di rumah bisa lihat Nah jangan lu tilap duitnya ya Oke baik Tepuk tangan untuk kita semua Nih buat pemirsa yang ada di rumah Yang mau seperti mereka Mendapatkan hadiah Sebesar 500 ribu rupiah Datang kesini Kirimkan email ya Emailnya mau tau Dimana ada di bawah sini Minimal 5 orang Tirukan gaya artis Atau peserta Public figure yang kalian sukai Kemudian nanti disini Dapet hadiah Kayak mereka Oke tepuk tangan sekali lagi Untuk kita semua hari ini Kalau begitu Kita akan Mengundang Berapa orang ya Dua orang deh Kalau begitu ya Langsung sekalian Bintang tamu kita Yang pasti pemirsa Sudah kenal sama-sama Kita sambut Ini dia Jarwopuan Dan Cici Panda Aku makin cinta Cinta sama kamu Hanya kamu seorang kasihku Kamu yang terakhir yang ku cinta Terima kasihku Terima kasih cinta Beb Pempanjangannya apa Pempanjangannya apa Beb Beb Panggilannya Beby Atau kadang-kadang Aku ngingkatnya Dengan B2 Apa? Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf Tidak maaf Kita harus kelarin urusan Di sini Eh rompati Ini rompati Sekarang aku mau nanya Katanya cinta Mau beliin cincin Aku sih seneng Tapi musik Cuma gara-gara perkara beda Seribu Cuma jadi dibeliin Waduh Rangga cuma berpikir Cuma tega Rangga Nanti harina Orang Tengok 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 Emang dia Rangga Eh bukan Rangga dia Rang-rang Maaf sebentar Ini kosetnya beda ya Tidak ada meja-meja bunder Hei Hei Kayaknya Harusnya kan ada meja-meja bulat Ini acara apa ini? Sebentar Ya makanya Saya itu mau menjelaskan kepada kalian Jangan ada kontroversi di sini Karena biasanya Masalah yang kalian selesaikan Tidak ada solusi Loh ini Ini bukan ILK Ini salah Ini asal Bukan ILK Oh yaudah Kalau gitu Sorry-sorry Kok balik sih Kok balik Lah kan bukan ILK Iya bukan ILK Tapi karena ini asal Jadi kalian bintang tamu saya Kalian harus duduk di sini Seperti itu Oh gitu Jadi silahkan ya Temu tangan untuk Cici Panda dan Jarwa Tapi yang pasti sekarang Saya mau tanya dulu Kepada kedua bintang tamu saya Awal mulanya Kenapa bisa terlibat di ILK Itu seperti apa? Yang tua dulu Oh ya orang tua dong Awalnya dulu Saya masuk di ILK Luar biasa Jawaban yang Jawaban yang Sungguh-sungguh Tidak saya duga Itu jawaban yang paling bagus Yang pernah saya tindu Ini orang tua banget Kalau Bagus ya Hebat ya Kalau dari Cipan Kalau Cipan sendiri Kenapa awal Belum selesai ASEAN Lu orang tua Lu gak boleh kayak gitu Di awal Waktu bikin pilot project itu Saya yang dulu Waktu ikut-ikut Nah kemudian Saya waktu Tapi gini deh ILK itu kan Seperti sebuah parodi Berarti kan parodi politik Sebenarnya Maksud dari tujuan adanya Acara itu Untuk apa sih? Apa menyindir Politikus-politikus negara kita Oh gak ada tujuan kita Untuk menyindir siapapun Kita hanya Di sana itu Hanya memberikan hiburan Tapi kalau ada Merasa tersindir Ya itu Hanya Ya buat Ini aja Buat memberikan Sebuah masukan Enggak punya sebuah syarat Buat mereka Supaya ada perbaikan Betul sekali Tepuk tangan Maaf ya Gak usah ya Kita gak tau ya Udah 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 Sabar Ya Allah Tolongin Tapi kenapa Kita mengundang Bang Jarwo Kuat Dan juga Cipan Yang terlibat Dalam ILK Atau Indonesia Lawak Club Itu karena Kebetulan sekali Tema hari ini Tema tentang politik Kita menghadirkan Bang Jarwo Bang Jarwo Aku dari tadi Nanya-nanya Gak disentuh-sentuh Saya harap Semuanya tenang Karena Saya harus berdiri Terlebih dahulu Salong kameranya Katas sini Waduh Nyuruh tenang Biar keren Ya kan Karena Saya akan Mengajak Pemirsa yang ada Di rumah Untuk Sama-sama Melihat Siapakah Yang akan datang Ke asal Hari ini Mari kita Buka tirainya Mereka semua Adalah Politikus Yang tentunya Anda Sudah mengenal Penasaran Mau lihat mereka Ntar balik badan Makanya Jangan kemana-mana Tetap di asal Asli Atau Tepuk tangannya kurang Keras Coba lagi Kembali lagi Luar biasa Pemirsa Balik lagi di asal Asli atau Asli Kita ingat pemirsa Kalau mau info terupdate Mengenai asal Follow twitter kita Di at Asal Trans 7 Kalau mau gabung Sama kita disini Kayak tadi penonton-penonton Yang ada disitu Kalian langsung aja Minimal 5 orang Dengan karakter masing-masing Kirimkan emailnya Di bawah sini Lu kayak gak pernah Nonton acara TV Lu Ada Kalau pas tayang Ada Makanya Beli TV Jangan nonton di handphone Nah Buat pemirsa Yang ada di rumah juga Kita mau ngasih tau Kalau yang mau ikutan Jadi peserta Itu silahkan datang Ke kantor Triwarsana Di Jakarta Dari jam 10 pagi Sampai dengan jam 8 malam Setiap hari Tidak dipungut biaya Siapa tau Kamu yang bisa dapet 5 juta rupiah Baik Saya kembali akan berdiri Ya kan Dan saya pengen Kalau saya berdiri Itu sesuai dengan Tepuk tangan Setuju? Kaki kanan Kaki kiri Kanan kiri Oke Siap ya Satu Dua Tiga Oke Coba 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 Satu Dua Tiga Baru melangkah Omas udah Ngonggong Eh Eh Tidak 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 Nah di segmen sebelumnya Kita sama-sama sudah melihat Ini ada beberapa Tokoh-tokoh yang tentunya Nanti satu persatu Mereka akan memperkenalkan dirinya Kita mulai dengan Tokohnya satu-satu aja ya Oke Kita sambut The Politikus Nomor Tiga Kemudian Politikus Nomor Dua Dan Politikus Yang Pertama MC Kenegaraan MC Kenegaraan MC Kenegaraan Hilang Lo jadi Pembawa acara Kenegaraan Untuk Pemirsa yang ada Di rumah Sebuah kehormatan Bahwa kita akhirnya Bisa mengundang Bapak-bapak yang kece-kece Dan keren-keren ini Dari pemerintahan Dan Untuk Bapak-bapak ini Saya persilahkan Untuk Maju ke depan Silahkan 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 Wah was Wati-hati Wati-hati Bener Silahkan Duduk Bapak Silahkan Luar biasa Saya Mulai berjabat tangan Dengan bapak Luar biasa Jiban ketawa Jiban Gue belum pernah ketemu Tahu ini seneng Gue ketemu langsung Nyangka ya Nyangka yang paling ujung Mirip Riko Ceper Bukan Bukan Abang Berdua Silahkan Silahkan Untuk Cici Panda Soalnya Orang tua Matanya udah Siwer Bapak Bapak Sb Ini teman saya Pak Ini Cici Panda Bapak boleh saya pegang Asli ya Pak Asli Asli mukanya Ini Pak Surya Apa kabar Pak Alhamdulillah Sehat Bapak Soalnya Parau Parau Saya boleh pegang lagi Pak Nah ini yang terakhir Abraham Saya boleh pegang lagi Cipan Itu malu Kesempatan Semuanya Kenapa Pak Jarwo Kutut Gak pernah Lu pegang Ya gelilah Cici Pak Pak Geli Emang Kloset Pak Jarwo Kalau tidak Salah Anda Waktu itu Pernah Bekerja sama Dengan Bapak Sb Iya Jadi Wakil Beliau Betul Sekali Beliau Waktu itu Jadi Ketua RW Saya Jadi Presiden Saya Wakilnya Jadi Wakil Presiden Ini Lu Biasa Ini Saya Agak Sedikit Degar Ini Asli Apa Enggak S Sebenarnya Coba Nama Aslinya Siapa Bapak Deden Supriyatna Deden Supriyatna Pak Deden Supriyatna Mirip Banget Bapak Tepuk Tangan Dulu Dong Iya Pak Deden Pak Deden Tahu Dari Mana Pak Deden Mirip Sama Pak SBY Dari Pak Supriyatna Bapak Namanya Diam Diam Kenapa Kenapa Emang Gitu Kenapa Iseng Aje Keren Karena Beliau Ini Kan Menjabat Jadi Rudi Oke Coba Saya Tanya Satu Satu Karena Bapak Ini Impersonator Atau Menirukan SBY Ya Pak Ya Tahu Nggak Makanan Kesukaan Dari SBY Ya Apa Ya Kalau Enggak Salah Pecel Lele Pecel Lele Pecel Madiun Pecel Madiun Pecel Lele Dan Ternyata Jawaban Bapak Benar Sekali Kita Lanjut Ke Peserta Kita Yang kedua Bapak Suriapalo Luar Biasa Coba Saya Mendengar Suaranya Suriapalo Suaranya Berat Sekali Coba Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Hingga Waduh Sikimawadada Aja Tapi Nama Aslinya Siapa Pak Nama Saya Rio Beshar Biarsu Rio Beshar Biarsu Luar Biasa Bapak Bapak Menirukan Suryapalo Kalau Tadi Pak Deden Itu Tau Makanan Kesukaan Dari SBY Kalau Bapak Tau Nggak Nama Asli Dari Suryapalo Nama Lengkapnya Sedih Amat Betul Betul Sekali Suryapalo Oke Yang Terakhir Kalau Begitu Ya Bapak Kita Akan Lanjut Ke Yang Terakhir Dulu Tepuk Tangan Untuk Bapak Suryapalo KW Oke Berikutnya Ke Bapak Abraham Samad Mudah Bang Abraham Samad Tapi Nama Aslinya Siapa Saya Julius Reza Dasano Julius Reza Panggilannya Reza Ya Kan Luar Biasa Reza Coba Kamu Sebutkan Tempat Dan Tanggal lahirnya Abraham Samad Kayaknya Coba 27 November 66 27 November 1966 Dimana Dimana Di Makassar Dan ternyata Jawabannya Tepat Cipan Dan juga Bang Jarwo Kuat Dan juga Pemirsa Yang ada Di rumah Kenapa Saya tadi Bertanya Kepada Mereka Satu Satu Mengenai Artis Yang mereka Tirukan Atau Public Figur Yang mereka Tirukan Karena Di asal Ini Tidak Asal Asalan Mereka Harus Tau Jadi Kalau Mau Niruin Ya Benar Harus Tau Suluk Beluk Nya Suluk Beluk Nya Artis Tuk Kayak Apa Karena Asal Ini Acara Yang Paling Keren Dan Tidak Asal Asalan Baik Baik Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan parmasi sebagai jururasi. Motivasi saya mengikuti asal, mudah-mudahan dengan mengikuti acara asal ini akan menjadikan berkas buat saya dan juga buat keluarga. Banyak orang yang mengatakan, katanya saya mirip Bapak SBY, terutama pipi, mata, dan juga rambut. Bagi pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tolong dukung saya di acara asal Trans7. Saya biasa dipanggil Rio Bewok. Umur saya 57 tahun. Saya berasal dari Semarang. Kegiatan saya sehari-hari adalah ikut-ikut film, seperti film-film kolosal. Di luar daripada itu saya juga mengajar fighter-fighter yang ingin bermain di film-film kolosal. Beberapa kali saya syuting, mereka bilang saya ini hampir mirip dengan Suriapaloh, makanya saya disuruh ikut asal. Pertama dari jenggotnya, matanya dari rambut saya. Tolong kalian dukung saya di acara Asal Trans7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julius Reza Dasanua. Biasa dipanggil Reza. Umur saya 26 tahun. Saat ini saya bekerja di PasalTada.com sebagai sales admin. PasalTada.com ini menyediakan tawar-menawar bagi para pengunjungnya, di mana harga yang tertera di dalam web kita masih bisa ditawar oleh para pengunjungnya. Motivasi saya ikut asal sih awalnya tadinya saya iseng aja pengen tahu dunia broadcasting itu kayak gimana. Yaudah saya coba casting di asal, ternyata alhamdulillah saya lolos. Kalau kata teman-teman saya sih yang bagian mirip saya dengan Abraham Samad itu bagian mulut, kumis, dan rewok saya. Oke buat para pemirsa di rumah dan pemirsa di studio, tolong dukung saya di acara asal Trans7. Nah, itu dia keserian dari ketiga peserta kita. Kalau Abraham Samad ini, mungkin ini yang versi udah dietnya, ya kan agak kurusan dikit, ya kan? Masih mudanya, benar sekali. Dan saya juga punya pertanyaan ini kita mulai dari yang pertama, Pak Dedan Supriyatna. Katanya dulu dari pedagang sayur berubah jadi perasik obat di apotik. Kok bisa? Kenapa nggak ngelanjutin jadi pedagang sayuran? Waktu dulu, waktu masih remaja, saya kan jualan sayur di pesan hidup. Kemudian karena selalu rugi, 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 terus ya, karena banyak apa, banyak peremannya gitu ya. Saya suruh pulang sama orang tua ke rumah, kemudian saya berlatih buruk tangkis. Nah, nah disitu, saya kan ada supervisor disitu, katanya kalau misalkan kamu jadi juara, nanti saya masukkan ke apotik. Kok penjara? Ke apotik, gitu. Pas waktu itu, waktu Agus Tusan, pas kebetulan ada pertandingan, kebetulan saya jadi juara. Jadi juaranya waktu itu buat minta? Wih, hebat. Tepuk tangan dulu dong untuk bapaknya. Akhirnya, dimasukkan ke apotik. Luar biasa, dan katanya alasan untuk ikutan asal ini, demi anak. Betul. Kenapa, Pak? Ya, buat keluarga. Buat keluarga, hadiahnya nanti untuk? Keluarga, untuk bayar itu, bayar apa? Bayar ujikom, anak. Kuliah? Bukan. Apa itu? SMK. Oh, SMK, untuk bayar biaya sekolahnya, seperti itu. Luar biasa, mudah-mudahan nanti ya, Pak, ya, kalau memang voter setuju dan menjadi favorit mereka, Bapak bisa jadi pemenang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Deden Supriyatna. Kemudian yang kedua, untuk Pak Riu. Ya, Pak, ya? Luar biasa. Mirip banget, Pak. Serem-seremnya, auranya juga hampir sama, loh. Ya, kan? Kayak Suriapalo aslinya. Mungkin, Bang Jarwo, ada ingin ditanyakan untuk Pak Riu? Ada nggak? Ada kan, host kerjaan Anda dong, Pak. Tuh, kan? Tapi yang pasti gini, ada kesamaan sebenarnya, ya? Pak Riu dengan Pak Deden ini. Katanya dulu bekerja di bidang farmasi. Dulu? Atau gimana? Tidak. Nggak, ya? Dulu saya... Mbak, ini gimana sih? Oh, kontraktor. Betul, ya kan? Kontraktor. Betul. Tapi ikutan-ikutan juga, jadi koreografer fighting juga, di beberapa film. Betul. Luar biasa. Boleh dicontohin dikit, Pak? Kalau misalnya penjahatnya Bang Jarwo kuat, misalnya? Iya, Pak. Bener, Pak. Nggak, sebentar, sebentar. Jangan jadi penjahat. Kalau penjahat kan bisa ngelawan. Iya. Jadi samsak. Jadi nggak ngelawan. Nggak ngelawan sama sekali. Silahkan, Pak. Jurus-jurusnya dikit. Ayo, maaf. Mam, mam. Bapak, pokoknya gimana caranya ngilangin bagian sini. Bapak, pokok, mari saya tahan lagi. Balah goceng, balah goceng, Pak. Hei, pak. Wek, telat, telat. Abis lonceng, 5 detik baru mundur. Janjian, janjian. Wek, wek. Wek, wek. Wek, wek. Wek, wek. Wek, wek. Wek, wek, wek. Wek, wek, wek. Wek, wek. Wek, wek. Wek, wek. Aduh. Gila. Luar biasa. Itu ternyata pasalnya jurus bewok sakti. Tunggu tangan dong buat Vario. Kita lanjut ke peserta kita yang ketiga. Oh iya, bener ya. Nah, ini katanya ikutan asal ini cuma karena iseng. Bener? Bener. Bener. Kenapa iseng-iseng doang kan? Padahal orang-orang ikutan asal itu biar dapat hadiah apa gitu. Terus kalau dapat hadiahnya mau diapain? Oh, kalau hadiahnya. Hadiahnya sih mau ditabung. Mau ditabung? Buat? Buat kawin ya, Ji. Rencananya seperti itu. Rencananya seperti itu. Sudah punya pasangan? Pakinanya lagi ini. Karena dia, lang. Karena dia anti korupsi. Tuh, kenapa? Kenapa kecil aja nggak mau disuapin. Dia makanya ditebar. Baik kalau begitu, penonton! Dan juga pemirsa yang ada di rumah, nanti di segmen berikutnya kita akan melihat sama-sama performance atau penampilan dari ketiga peserta kita ini. Makanya jangan kemana-mana, jangan ganti channel. Tetap di Asal Asli atau... Tidak selamanya, air menjadi banjir. Contohnya, I love you. Yeah! Oke, selamat sore. Sore! Balik lagi dengan saya, Abraham Samad, di acara Asal Debat! Kali ini, di Asal Debat, hari ini saya mengundang tamu spesial salah satu mantan presiden kita, yaitu Bapak SBE. Teruk tangannya untuk Bapak SBE. Satu lagi, tamu saya yang tidak kawan spesialnya, yaitu Bapak Surya Pahlo. Teruk tangannya untuk Bapak Surya Pahlo. Ya, untuk acara Asal Debat ini, langsung aja, saya mulai pertanyaan untuk Bapak SBE. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, pendapat Bapak, tentang fenomena banjir yang saat ini terjadi di Jakarta khususnya, atau Indonesia, menurut Bapak pendapatnya seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, tidak selamanya banjir merupakan bencana. Tapi ada juga banjir yang membuat kita merasa bahagia. Contohnya, ada banjir uang. Banjir diskon. Banjir rejeki. Itu semuanya adalah kebahagiaan buat kita. Kita harus bisa mendefinisikan banjir. Mendefinisikan banjir. Tidak selamanya, air menjadi banjir. Contohnya, seperti, I love you. Ya, pertanyaan yang kedua, saya berikan untuk Bapak Suriapalo. Pertanyaan yang sama, Pak. Menurut Bapak, pendapat Bapak tentang fenomena banjir yang terjadi kali ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, menurut saya, banjir ketaplah banjir. Hakikat banjir adalah meluap. Atau berlebih-lebihan, saudara-saudara. Karena itu, kita harus waspada. Karena banjir ada di depan mata kita. Di depan pintu rumah kita. Kita harus siap, saudara-saudara. Karawan Bekasi. Jangan memanfaatkan korupsi untuk banjir. Karena akan percuma korupsi untuk banjir. Karena korupsi untuk banjir adalah mengambil air, hak dari air itu sendiri. Terima kasih, Pak. Bapak Surya Palo. Tepuk tangan untuk Bapak Surya Palo. Tapi pada intinya, korupsi ini merupakan penyakit yang secara perlahan-lahan menggerogoti, merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Bangsa Indonesia. Sekali lagi tepuk tangannya untuk asal debat. Maaf, maaf, maaf ya. Minum obatnya dulu kamu kumat, Mak. Minum obatnya kamu kumat. Minum obat gimana dia nggak kumat. Emang saya orang ngomongnya seperti itu. Cuma yang ini... Sejak kapan Abraham Samad jadi MC? Apa korelasinya? Nama ini siapa? Abraham Kumat. Tapi mereka keren. Tepuk tangan ini. Tapi yang pasti sekarang ya, dari ketiga peserta ini, yang mana yang menjadi favorit Bang Jarwo? Oh, semuanya favorit. Tapi karena hidup harus punya pilihan. Asik. Saya terkesan dengan Pak SBY tadi itu. Sipan, Sipan favoritnya yang mana? Kalau aku memfavoritkan Bapak Surya Palo. Bapak Surya Palo, oke. Kalau Vega pilih yang mana favoritnya? Aku pilih yang mirip Pak SBY. SBY. Sudah dua orang memilih dari Pak SBY ya. Baik, kalau kimau, pilih yang mana mau? Kalau gue langsung aja, Ang. Kalau Pak SBY cari persentase, gue nilai 80%. Oke. Kalau Pak Surya Palo, gue nilai 81%. Kalau Abraham Samad? Gue milih yang Abraham Samad. Berarti pilih yang Abraham Samad. Kalau Pak Oma sendiri, terakhir Pak. Kalau aku sih seneng sama orang yang romantik, tapi tadi yang mengucapkan I love you itu adalah yang mirip Pak SBY. Apakah Pak Surya Palo juga setuju memfavoritkan beliau? Oh, sepasti. SBY berarti yang menjadi favoritnya, Pak Omas. Baik. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton. Nanti di segmen berikutnya, voters kita atau penonton-penonton yang ada di sini yang akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara. Tapi ingat, komentar-komentar dari judge selim bintang tamu itu bisa buat acuan ya dalam memilih nanti. Baik, kalau begitu saya akan melipir dulu ke sebelah sini, pemirsa. Ya kan? Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga peserta kita dong. Mari kita sambut ketiga peserta kita. Baik. Dan sekarang, saya akan membacakan profil secara singkat dari masing-masing peserta kita. Kita mulai dari peserta yang pertama, Pak Deden Supriyata. Wajahnya mirip dengan mantan presiden ke-6 kita. Bapak, Susilo Bambang Yudhoyono. Pembawaan menirukan tokonya juga lumayan ya. Kalau beliau diam seperti ini, aduh, mirip banget pokoknya. Baik, itu adalah peserta pertama kita. Dan peserta yang kedua adalah Pak Rio Besharmiarso. Laki yang memiliki brewok ini wajahnya sangat mirip dengan Surya Palo. Gayanya juga oke, tadi performansnya juga sudah ditunjukkan kepada kita semua. Baik, itu peserta kedua. Lanjut ke peserta yang terakhir, yang mirip sama Bapak Abraham Samad, yaitu Julius Reza Dasamua. Memudah-muntah tahu ini aslinya, dia memang mirip sama Abraham Samad. Gayanya tegas dan tidak terlihat ragu. Dan juga tadi dia sudah menunjukkan kemampuannya dalam membawakan acara. Dan nanti tentunya yang menentukan itu tetaplah voters kita. Baik. Voters, are you ready? dan pemenangnya adalah Jangan kemana-mana, tetap di Asal Asli Atau. Terima kasih, pemirsa. Anda masih menyaksikan Asal Asli Atau Palsu. Susah gue kalau ngomong begitu, tapi yang pasti. Coba pahok, pahok. Pahok. Nanti di segmen ini, kita akan melihat siapa yang akan keluar sebagai juara, dan kalau jadi pemenangnya, akan dapat hadiah 5 juta rupiah. Ya, tetapi kalau mau jadi juara, itu nanti yang memilih adalah voters-voters kita yang ada di sini, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tetapi, ingat satu hal pemirsa, ketika Anda memilih, maka Anda harus memilih secara objektif. Setuju, Voter? Setuju. Baik, kalau setuju, saya akan bacakan. Kenapa? Pak Ebit gak adek. Ebit gak adek aneh dong. Coba. Hei, Boyke. Kok Boyke? Bapak, emang gak boleh. Baik, kalau gitu, pemirsa. Saya akan bacakan profile secara lengkap dari peserta-peserta kita. Oke, kita mulai dari peserta yang pertama, Deden Supriyana. Selain berwajah mirip mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, ia juga terlihat gagah sekali. Pernah menjadi tukang sayur selama dua tahun, kemudian berjualan ikan dan ayam bakar. Dan akhirnya jadi peracik obat-obatan di sebuah apotekan. Motivasinya ikut asal karena ingin membayar biaya pendidikan anaknya untuk ujian kompetensi di SMK. Voters, apakah beliau yang menjadi pilihan Anda atau menjadi favorit Anda nanti? Baik. Kita lanjut ke peserta yang kedua, Rio Beshar Niyarso. Lelaki yang berewakan ini wajahnya mirip dengan Surya Palo. Dia juga beraktifitas sebagai pelaku seni di dunia entertainment. Dulunya adalah seorang kontraktor. Motivasinya ikut asal karena dorongan dari teman-temannya sekaligus mudah-mudahan dia bisa menemukan jodoh untuk menjadi pendamping hidupnya di hari yang tua. Di hari tua maksudnya. Baik. Itu dia peserta kedua kita. Kita lanjut ke peserta yang terakhir atau peserta ketiga. Julius Reza Dasamua. Pemuda petawi ini memang mirip dengan Abraham Samad. Ia sering berpindah-pindah pekerjaan. Tapi semangatnya tidak pernah surut. Pernah sekali berdebat seru dengan manajer. Karena sang manajer menyalahi undang-undang ke tenaga kerjaan yang ia ketahui. Motivasinya ikut asal untuk menabung biaya pernikahannya nanti. Baik. Sekali lagi kepada voters. Sekarang saya beringat kesempatan untuk memilih. Ingat voters. Pilih satu di antara ketiga peserta ini dan Anda tinggal mengklik namanya. Ingat lagi tapi ya. Ingat lagi. Kemudian dilihat kembali bagaimana pesur tubuhnya, bentuk wajahnya, kemudian performance yang tadi sudah ditunjukkan kepada kita semua. Kalau dirasa menurut Anda mirip maka pilihlah. Tapi kalau tidak itu menjadi terserah Anda sebenarnya. Tapi pilihlah secara objektif karena takdir mereka untuk mendapatkan 5 juta rupiah itu ada di tangan Anda voters. Baik. Waktu untuk memilih. Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Voting sudah kita tutup. Dan yang menjadi pemenang untuk asal episode kali ini adalah Deden! Deden! Selamat Pak Deden! Selamat! Anda mendapatkan 5 juta rupiah di potong pajak! Buat teman-teman yang belum beruntung jangan khawatir masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah di potong pajak! Oke! Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau ikutan di asal itu caranya gampang sekali tidak dipungut biaya untuk mendaftar ya alamat kantornya ada di bawah sini silahkan ikuti siapa tahu Anda yang beruntung Terima kasih untuk penonton saya hari ini Terima kasih juga untuk bintang tamu ada Cipan ada juga Bang Jarwo Kuat Vega Himau dan juga Po Omas kita ketemu setiap hari Sabtu dan Minggu cuma di Trans 7 jam 5 sore bersama saya Hoseyang KC Badai saya gileng diri mohon pamit sampai ketemu lagi di asal asli atau asli tidak apa lagi tanah tanah di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengar lalu sampaikan berhubung bicara dan khut badai makhada bicara lah yang lantang jangan hanya diam hey Rakyat seharusnya berhubung 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 jangan tidur waktu tidak kok enaknya wakil rakyat bukan penuat suara hanya tahu nyanyian lagu saya